Selamat malam teman-teman sekalian. Pada malam hari ini kita akan berbicara mengenai The Protestant Tradition You Won't Find in the Bible. Ada seorang apologet yang bernama Trent Horn, apologet Amerika, seorang ketulik di Amerika, yang dia banyak mereview tentang soal skulptura. Ada sebuah buku yang saya punya, yang saya dapatkan itu berisi tentang not only by the scripture. Ada di situ, ada alasan filosofis, alasan eksegetikal, alasan historis, dan banyak alasan kenapa soal skulptura itu hanya buatan manusia yang ilogik dan pokoknya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, pada malam hari ini kita membahas salah satu tulisan dari, opini dari Trent Horn ketika dia mereview bahwa ternyata meskipun berprinsip soal skulptura, ada tradisi dari saudara-saudara kita terpisah yang ternyata tidak terhadap dalam kitab suci. Mereka ambil di luar dan mereka pasang seolah-olah itu alkitabia. Jadi mereka sebenarnya punya tradisi yang non-alkitabia. Tapi apakah mereka mengaku? So, let's mulai ya. Ketika orang-orang ketolik dan protestan berdiskusi tentang apa yang memisahkan kita, apa yang membuat kita terpisah, orang-orang protestan sering membumbui teman-teman ketolik mereka dengan pertanyaan ini yang sering muncul juga dalam konten-konten saya. Di mana itu ada dalam alkitab? Mana ayatnya? Tunjukkan ayatnya. Please give me one verse from the Bible. Di manakah itu ada dalam alkitab? Tetapi jarang mereka berhenti untuk menerapkan standar sholah skulptura pada kepercayaan mereka sendiri. Dan mereka sibuk tanya ayat tapi mereka tidak tanya diri sendiri. Kira-kira di mana ayatnya pertanyaan saya ini? Begitu maksudnya. Jika mereka melakukannya, mereka akan menemukan bahwa beberapa dari asumsi mereka sebenarnya tidak berasal dari alkitab. Sama sekali. Sama sekali di luar alkitab. Tapi dari tradisi teologis yang mereka terima dari orang tua atau pendeta-pendeta mereka. Sebenarnya mereka pikir itu alkitab ya. Padahal itu sebenarnya diberi dari orang tua atau para pendeta mereka. So, mari kita lihat tiga contoh tradisi protestan yang di luar alkitab. Di luar. Yang pertama, itu pertanyaan seperti ini. Di mana kah? Di mana dalam alkitab? Yang mengatakan bahwa kita tidak dipurifikasi. Kita tidak disucikan dari dosa setelah kematian. Di mana ayatnya dalam alkitab? Ini pertanyaan balik dari kita untuk mereka ya. Ini dalam hubungan dengan misalnya penjelasan-penjelasan saya tentang purgatori dalam gereja katolah itu muncul ayat tunjukkan purgatori dalam alkitab. Tapi pertanyaannya di mana dalam alkitab mengatakan bahwa kita tidak disucikan dari dosa setelah kematian. Kan ada asumsi bahwa orang tidak lagi disucikan dari dosa setelah kematian karena Yesus Kristus yang sudah melakukan karya penelusuhan itu sempurna dan selesai sehingga begitu mati orang jadi suci. Tidak tahu entah kenapa begitu tubuh terpisah dari mana jiwa langsung menjadi suci. Satu-satunya pertanyaan paling umum yang kita terima adalah ya dari penjelasan tentang ini tentu dimanakah api penyujian dalam alkitab? Dimana tertulis api penyujian dalam alkitab? Tetapi teman-teman protestan yang menganggap bahwa doktrin katolik tentang kehidupan setelah kematian harus dijabarkan secara eksplis dalam kitab suci jarang menerapkan standar yang sama ini pada keyakinan mereka sendiri tentang kehidupan setelah kematian. Mereka jarak mereka tanya tentang api penyujian tapi coba mereka tanya kembali teori mereka spekulasi mereka tentang eskatologinya misalnya tentang raptur premilenerisme dimana ada ayat alkitabnya menunjukkan raptur begitu salah seorang penulis protestan William Edward Fudge menulis seperti ini while the reformers talked about last things they never did construct an eschatology using the building blocks of scripture Luther and Calvin rejected the Roman Catholic doctrine of purgatory for example not because they made a thorough study of scriptural eschatology and found it missing but because purgatory clearly contradicted the doctrine of justification that they had discovered in the Bible Terjeman is reading ketika para bapak-bapak reformasi berbicara tentang eschatology saat-saat terakhir mereka tidak mendirikan membentuk suatu eschatology berdasarkan hal-hal yang ada dalam kitab suci dan mereka tidak membentuk satu eschatology dari kitab suci tapi intinya adalah apa protes Luther dan Calvin menolak doktrin gereja katolik tentang purgatory ya jadi bukan karena mereka studi kitab suci ya studi kitab suci tentang eschatology dan menemukan bahwa purgatory itu tidak ada tetapi karena menurut mereka ya jelas sekali bahwa purgatory itu bertentangan dengan doctrine of justification doktrin pembenaran yang telah mereka temukan dalam kitab suci jadi maksudnya begini begitu mereka melihat bahwa purgatory ini bertentangan dengan doktrin yang mereka temukan dalam kitab suci akhirnya mereka menolak itu jadi mereka tidak menciptakan konsep eschatology tersendiri tapi mereka cuma menolak eschatology karena jelas bertentangan dengan konsep doctrine by justification yang mereka temukan ya begitu mereka temukan itu mereka langsung protes ke katolik ya tentang karena doktrin katolik ternyata bertentangan dengan doktrin yang mereka temukan begitu jadi protesnya mereka bukan menemukan bahwa purgatory itu tidak ada tidak tapi purgatory itu bertentangan dengan apa yang mereka temukan yaitu justification by faith alone sampai sini bisa paham jadi bukan karena mereka baca kitab suci tidak tidak ada purgatory bukan tapi karena mereka menemukan bahwa kita ini justification by faith alone makanya purgatory harus ditolak karena bertentangan dengan justification by faith alone begitu maksudnya protestan biasanya percaya bahwa setiap orang kristian dipersatukan dengan kristus segera setelah kematian dan karena itu kita tidak perlu dimurnikan lagi purgatory itu tidak perlu lagi tetapi ayat-ayat yang mereka kutip untuk membela klien ini seperti Filipi 1 bab 23 bab 1 ayat 23 kerinduanku adalah untuk pergi dan bersama kristus karena itu jauh lebih baik dan 2 korintus bab 5 ayat 8 kami lebih suka jauh dari tubuh dan di rumah bersama Tuhan tidak tahan terhadap pemeriksaan lebih lanjut not ya kalau di periksa lebih lanjut secara eksegetik tidak tahan terhadap penolakan terhadap pemurnian setelah kematian jadi jika saya berkata ketika saya sedang bekerja di kantor saya jauh dari keluarga saya ketika bekerja di kantor seseorang ayah misalnya seorang kepala keluarga kalau dia sedang bekerja di kantor berarti dia jauh dari rumah tetapi itu tidak berarti bahwa saat dia meninggalkan kantornya dia langsung berada di rumah bersama keluarga saat kita meninggalkan bukan saat itu kita bersama Tuhan begitu dalam kasus contoh kantor dia kan harus menanggung perjalanan harian misalnya kalau dari kantornya di Penfui dia tinggal di Nasi Panaf dia kantornya di Naikoten dia harus lewat perjalanan jalan yang macet di rumah begitu demikian juga keinginan untuk bersama Kristus tidak membuktikan bahwa tidak akan ada proses penyucian sebelum kita mencapai keinginan itu bahkan 2 Korintus 5 ayat 10 mengajarkan bahwa kita dapat terpisah dari tubuh tetapi tidak di rumah bersama Tuhan bisa terpisah dari tubuh tapi belum di rumah bersama Tuhan kita semua harus menghadap takta pengadilan Kristus supaya masing-masing menerima yang baik atau yang jahat sesuai dengan apa yang telah dilakukannya di dalam tubuh jadi penolakan terhadap purgatory itu sebenarnya ambinikal juga penolakannya ambinikal karena mereka percaya pada justification by faith alone maka konsekuensinya purgatory harus ditolak jadi untuk itu mereka akan jungkir balik mencari ayat supaya bisa menolak purgatory karena mereka konsep purgatory penolakan terhadap purgatory bukan karena penemuan eskatologi tapi itu karena doktrin by faith alone itu yang menegaskan bahwa mereka harus menolak purgatory jadi itu non-al-kitab nah contoh yang berikutnya adalah dimanakah al-kitab mengatakan bahwa kita harus menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita mereka kan bilang yang penting Yesus kan doktrin yang penting mentalitas yang penting Yesus yang penting Yesus tidak apa-apa kita beda-beda tetapi Yesus lah tujuan utama kita teman-teman kita yang protestan yang keberatan dengan ekaristi atau sakramen-sakramen sebagai tidak al-kitabia dan tidak perlu sering mengatakan bahwa yang perlu kita lakukan hanyalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita mengakui dosa-dosa kita secara langsung kepada Tuhan daripada kepada beberapa iman dengan mengesampingkan fakta bahwa misa dan sakramen-sakramen adalah al-kitabia kita akan menunjukkan gagasan mendasarkan iman seseorang di sekitar hubungan pribadi dengan Yesus ya itu tidak mengenai doa orang berdosa ada doa orang yang berdosa yang dalam kasus pemungut cukai dan orang parisi yang berdoa di baik alat Tuhan yang terkasih aku takut aku tahu aku orang berdosa dan aku memohon pengampunan aku percaya dan mengikuti engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Jaya Doa orang berdosa Prayer of the Sinners Apologis Protestan bernama Slick dan Tony Miano mencakup tidak ada satu ayat atau bagian pun dalam kitab suci baik dalam kisah naratif atau dalam teks preskriptif atau deskriptif bahas tinggi ya preskriptif deskriptif mengenai penggunaan doa orang berdosa dan penginjilan tidak ada satu doa orang berdosa tidak perlu digunakan dalam penginjilan karena masing-masing orang harus berdoa sendiri-sendiri kepada Tuhan ini tidak berarti salah untuk meminta Yesus memiliki hubungan pribadi dengan kita ini hanya berarti bahwa kepercayaan mereka yang mendasar ini bahwa langsung kepada Tuhan tidak ditemukan dalam Alkitab sebenarnya Alkitab juga tidak pernah memerintahkan kita untuk mengakui dosa-dosa kita kepada Yesus yang telah bangkit meskipun hampir semua orang Kristen merasa nyaman melakukan hal itu mengaku dosa kepada Yesus yang bangkit jadi teman-teman kita yang non-katolik yang menganut sholah skriptura harus memikirkan kembali kepercayaan mereka pada hal-hal ini atau memikirkan kembali kepercayaan mereka pada sholah skriptura mereka sering mengutip 1 Yohanes bab 1 ayat 9 untuk membela pengakuan dosa langsung kepada Tuhan dan bukan kepada seorang imam karena dikatakan jika kita mengaku bahasa Yunaninya homologomen dari akal kata homologeo dosa-dosa kita dia setia dan adil dan akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakpenahat tetapi bagian ini tidak menyatakan bahwa kita harus mengakui dosa-dosa kita hanya kepada Tuhan hanya kepada Tuhan tidak ada konteks dari perikop ini menyangkut apa yang kita katakan atau akui kepada orang lain daripada apa yang kita komunikasikan kepada Tuhan ayat sebelumnya jika kita mengatakan kita tidak memiliki dosa kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita dan ayat berikutnya jika kita mengatakan kita tidak berdosa kita menjadikan pendusta dan firmanya tidak ada di dalam kita ini menggambarkan orang-orang percaya berbicara satu sama lain bahkan selain dari Ibrani bab 13 ayat 15 homologeo tadi tidak pernah digunakan untuk menggambarkan pengakuan apapun kepada Tuhan homologeo itu sebenarnya perbincangan antara orang-orang percaya dalam tulisan-tulisan Yohanes ini selalu digunakan untuk menggambarkan pengakuan kepercayaan kepada orang lain baik dalam sakramen pengakuan dosa maupun pengurapan orang sakit imam tidak secara langsung mengampuni ini mereka kadang-kadang keliru bahwa imamnya yang langsung mengampuni atau menyembuhkan melainkan ia menjadi sarana yang dengannya Allah memberikan pengampunan atau penyembuhan sama seperti pembaptisan imam yang adalah sarana orang yang membaptiskan adalah sarana dimana rahmat pembaptisan itu datang kepada orang yang dibaptis jadi kalau mau langsung mengaku kepada Tuhan seharusnya konsisten langsung dibaptis oleh Tuhan paling saja lalu hanya imam Tuhan baptislah saya sekarang juga kebanyakan teman-teman kita yang non-katolik akan setuju dengan pemikiran ini tentang sesuatu seperti baptisan baptisannya berlur sarana karena seperti orang katolik mereka biasanya menyangkal validitas pembaptisan diri sendiri ambil air lalu aku membaptis diriku sendiri teman-teman di luar katolik juga tidak 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 mengakui validitas itu duduk-duduk saya ambil air lalu aku membaptis diriku sendiri dalam nama itu mereka yang percaya kepada baptisan kelahiran kembali dengan benar menunjukkan bahwa meskipun Tuhan sendiri yang menghapus dosa Tuhan tidak bertindak sendiri ketika dia menghapus dosa seseorang melalui pembaptisan jadi ada orang yang pergi baptis dan disitu baru Tuhan kasih rahmat sebaliknya Tuhan bekerja melalui orang-orang percaya lainnya yang membaptis atas namanya prinsip yang sama berlaku ketika Tuhan menggunakan seorang pelayan untuk mengampuni dosa-dosa seseorang di dalam sakramen pengakuan kalau konsisten langsung kepada Tuhan pembaptisan juga langsung kepada perjemuan juga langsung bahkan penjelasan firman firman tua juga langsung tunggu Tuhan duduk datang mengajar kita karena tidak mau orang kan tidak mau orang lain mereka menolak kalau pengakuan tapi kalau yang lain-lain mereka oke-oke tidak konsisten inkonsisten nah itu yang ketiga yang kedua nah yang ketiga ini berhubungan dengan suksesi apostolik pertanyaannya adalah dimana Alkitab mengatakan semua wahyu berhenti setelah zaman ke rasulat dimana begitu Alkitab sudah ada wahyu berhenti dan pokoknya masing-masing urus baca tafsir baca tafsir baca tafsir belah 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 santu belah begitu teman-teman non-katolik protestan mengklaim bahwa firman Allah terbatas pada apa yang dicatat dalam kitab suci firman Allah terbatas dan bahwa tidak ada wahyu baru yang diberikan setelah kitab-kitab terakhir dari Alkitab ditulis mereka percaya umat katolik setuju bahwa wahyu publik atau deposit iman berhenti setelah kematian manusia kerasulat terakhir manusia apostolik deposit iman itu berhenti wahyu publik itu berhenti ini termasuk para rasul dan rekan-rekan mereka seperti Markus dan Lucas bukan juga kan direkan para rasul namun kita orang ketuli tidak setuju dengan gagasan bahwa kebenaran ini dapat diketahui dari Alkitab saja saja dari Alkitab saja deposit iman wahyu yang sudah berhenti itu diketahui dari Alkitab saja itu bukan prinsip orang ketuli teman-teman protestan yang skeptis terhadap tradisi suci mereka kan skeptis tradisi suci harus bertanya mengapa mereka percaya pada penghentian wahyu ilahi mereka mengapa mereka percaya pada berhentinya wahyu ilahi karena kitab suci tidak secara ekspisif membahas mengenai masalah ini kitab suci tidak tulis bahwa nanti sesudah wahyu semuanya selesai kemudian kamu pakai saja kejadian dari wahyu tidak ada ayat itu tapi mereka ambil dari mana kira-kira begitu jadi beberapa orang berpendapat bahwa kebenaran ini dijelaskan dalam Judas Bab 3 beberapa apologik mereka mengatakan bahwa ini dijelaskan dalam Judas Bab 3 yang berbicara tentang iman yang sekali untuk selamanya disampaikan kepada orang-orang kudus tetapi ayat ini sendiri tidak dapat mendukung klaim bahwa wahyu publik telah berhenti apologis apologis protestan bernama John MacArthur mengatakan bahwa kata Yunani yang diterjemahkan dibebaskan dalam ayat ini mengacu pada tindakan yang diselesaikan di masa lalu tanpa unsur berkelanjutan dia juga mengatakan frase sekali untuk selamanya yang dalam bahasa Yunaninya hapaks berarti tidak ada yang perlu ditambahkan pada iman yang telah disampaikan sekali untuk selamanya ini berarti bahwa ajaran iman telah disampaikan sebelum Judas ditulis yang berarti Judas dan ajarannya tentang penghentian wahyu publik berhentinya wahyu publik tidak akan menjadi bagian dari deposit iman asli itu argumen dari Judas baptik ini juga membingungkan menyampaikan iman dengan wahyu publik tanpa menyebabkan iman Yesus memberikan iman menyampaikan kepada iman sekali dan untuk selamanya kepada para rasul tetapi wahyu publik tentang iman itu terus berlanjut selama beberapa dekade setelah interaksi Yesus dengan mereka selama penulisan perjanjian baru dan Yesus naik ke surga kan setelah itu orang masih tulis tahun berapa dulu baru Paulus menulis kitab suci berarti Yesus memberi iman itu sekali untuk selamanya tapi toh masih terus berlangsung sampai tahun 90 atau 100 ketika wahyu itu lalu tidak ada tulisan disitu mengatakan nanti sampai tahun 90 atau 100 tidak usah lagi tidak ada wahyu sudah berhenti tidak ada bukti alkitabia yang eksplisit bahwa wahyu ini berhenti setelah kematian rasul terakhir Yohanes atau bahwa itu tidak berlanjut selama berabad-abad daripada beberapa dekade beberapa dekade boleh berabad-abad tidak boleh tidak tertulis di alkitab nanti beberapa abad sampai tahun 100 boleh wahyunya masih terbuka kanon masih terbuka nanti sesudah tahun 100 sesudah Yohanes mati wahyu tertulis itu kan tidak tercantai alkitab itu spekulasinya jadi orang ketulik setuju dengan teman-teman protestan bahwa wahyu publik ini berhenti di gereja darah suli gereja pastulik katekismus gereja ketulik mengatakan bahwa tidak ada wahyu publik baru yang diharapkan sebelum manifestasi mulia Tuhan kita Yesus Kristus artikel 66 tetapi orang-orang ketulik percaya kebenaran ini didasarkan pada kepercayaan terhadap magisterium yang mempertahankan firman Allah baik dalam bentuk tertulis yaitu kitab suci atau alkitab maupun yang tidak tertulis atau tradisi bukan seperti yang harus dipercaya oleh orang-orang non-ketulik protestan berdasarkan alkitab yang jelas saja hanya berdasarkan itu itu tentang tradisi apostolik so teman-teman jadi ketika teman-teman kita yang protestan bertanya dimana ayatnya dalam alkitab kita mungkin dengan murah hati bertanya kembali sebagai jawaban dimana dalam alkitab yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita percayai sebagai orang Kristen harus ditemukan dalam alkitab kemudian kita dapat menawarkan untuk berbagi dengan mereka beberapa kepercayaan protestan umum lainnya yang berakar bukan pada kitab suci tetapi dalam tradisi baik yang sakral maupun manusia so jangan percaya kalau mereka bilang kamu tidak menerima tradisi karena tradisi mereka adalah tradisi reformasi ya salve teman-teman terima kasih Terima kasih.